Hai tetap bisa disini fps bisa tembus sampai 65 ya 62 teman bisa lihat di sini direct 10 nah ini ya resolusinya 1280 kali 720 kalau ini kita turunkan ini bisa lebih tinggi fpsnya guys kembali lagi bersama saya di channel Jekta tutorial atau temen di video kali ini di sini saya mau bahas ya Winlator versi terbaru guys ini versi 9.0 ya Nah sebelumnya disini saya sudah bahas Winlator versi 8 repisi 1 guys dan disitu saya coba tes ya di video saya sebelumnya saya coba tes di IQ C7 5G saya coba mainin season skate sim dan hasilnya kurang guys karena fpsnya cuma dapat kurang dari 10 fps ngeri memang itu game berat banget ya Nah disini saya akan coba tes tes di Poco F6 untuk pakai Winlator 9.0 apakah dia lebih bagus dari versi-versi sebelumnya dan ini official stabil guys karena banyak ya Winlator itu ada yang GLIBC ataupun ada Winlator Frost dan lain sebagainya nah ini adalah Winlator basicnya base nya Winlator 9.0 apakah dia bagus Oke disini saya akan langsung aja teman-teman install aplikasi Winlator nya Bang cara installnya gimana gampang download teman-teman aplikasinya di deskripsi langsung install seperti aplikasi pada biasanya gitu guys ya Oke langsung aja teman-teman disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk aplikasi Winlator versi 9.0 nya guys Nah teman-teman disini sedang proses install ya dan dia sedang tes keamanan dia checklist 3 lolos keamanan Winlator versi 9.0 size nya cuma 190.4 MB aja guys ya Oke langsung aja teman-teman teman-teman disini kita buka aplikasinya ya kita lihat nih ini bener-bener dari awal ya kita buka nah disini teman-teman izinkan semuanya ya Nah dia sedang installing system files nya kita lihat teman-teman ya sekaligus mungkin disini kita coba gunakan setting default dulu dan nanti saya akan coba tes dulu game Resident Evil 5 seperti biasa ya kalau misalkan nanti dengan settingan default di Resident Evil 5 lancar dan stabil berarti ini worth it guys tinggal nanti sesuaikan settingan-settingan untuk di game-game lain yang mau kita coba tes oke nah ini semuanya kosong dulu ya kontainernya di sini kosong kita harus buat nanti kontainernya nah disini kita ke titik pojok kiri atas aja dulu sini teman-teman nah ya kemudian disini teman-teman bisa dilihat ada shortcut ada input control disitu sebenarnya kita bisa gunakan input ini ya teman-teman ini input Xiaomi kedeteksi disini guys ya ataupun untuk game pad seperti itu kita lihat dulu ke setting nah disetting disini untuk box 64 versinya ini ada versi 0.3.2 guys kita gunakan yang terbaru ya kemudian disini untuk box presetnya ini ada intermediate nah kita gunakan secara default dulu intermediate teman-teman seperti ini ya sebelumnya bisa apa ya bisa kita custom ya untuk box presetnya nah kita bisa gunakan settingan-settingan khusus dan ini biasanya disesuaikan dengan game-game yang ingin kita mainkan guys Oke kita gunakan dulu intermediate kemudian kita ceklis aja Oh ya teman-teman maaf ada yang lupa disini untuk wine versinya 9.2 custom ya nah ini teman-teman sebenarnya ini untuk wine nya kita bisa update juga nah teman-teman ya bisa di-update juga tinggal teman-teman nanti download dulu wine verse yang terbaru misalkan langsung aja teman-teman yang oke nanti cari filenya langsung teman-teman diklik nanti akan terinstall ke dalam winulatornya gitu guys Oke kita gunakan default dulu ini checklist kemudian disini kita buat containernya nah ini buat containernya teman-teman bebas saya mau namainnya disini Poco F6 ya teman-teman ya langsung aja eh Poco F6 Oke kemudian disini untuk screen size-nya kita coba gunakan dulu yang ini aja ya nah yang default aja satu seribu berapa nih 1280 k720 HD kalau ngasih HD ya kemudian untuk turnipnya ya nah ini untuk turnip graphic driver nya kita lihat oke disini ada Fortek Universal ada Virgil Universal dan ada Adreno nah untuk Fortek ini saya belum tahu nih untuk untuk spesifikasi GPU nya jenis apa kalau Virgil ini biasanya buat Mediatek teman-teman ya buat Mediatek Nah kalau Fortek ini kita masih belum tahu ya Nah kita coba gunakan turnip karena disini kita gunakan Snapdragon guys ya langsung aja teman-teman kita coba klik Hai nah disini ah paling baru di 24.3 sebenarnya ada 24.5 kalau nggak salah gitu ya versinya kita gunakan yang terbaru aja kebun kita oke nah kemudian disini teman-teman ada DX River One D3D ya teman-teman disini kita gunakan DX Pika nah DX Pika kita coba gunakan di sini ini ada 241 ada 10 1.10.3 kita gunakan yang terbaru aja 2.4.1 guys untuk frame rate uncapet aja ini untuk custom device nya non ya sebenarnya kita bisa ubah disini mau seperti apa untuk settingannya kita gunakan ini aja ya paling ringan aja mungkin ya Nvidia GeForce MX460 ini tahun berapa guys ya tahu bisa komen di kolom komentar untuk jenis Nvidia GeForce MX460 nya kita oke aja kebentangan kebawah sini ada temenya ini bisa kita atur mode drag atau like kita drag aja yang lainnya ini dia akan langsung otomatis Nvidia GeForce ATX480 ya teman-teman langsung kita coba ditutup offscreen trending modenya kita gunakan FBO sebenarnya ini kita bisa atur sesuai game nanti kalau ngeblank hitam kita bisa ubah teman-teman Oke kemudian disini untuk memori size nya maksimal bisa sampai 4960 ini menyesuaikan dengan internal teman-teman kalau besar internalnya bisa pakai 496 ya kita gunakan yang default aja 248 ya teman-teman ya kita gunakan 2GB aja untuk video memory size nya Oke kemudian disini kita lihat untuk di bagian when component nah di when component ini default aja kita gunakan seperti ini karena ini baru pertama kali di install yang penting disini visual cp 2010 nya sudah native Windows semua ya Oke kemudian kita lihat disini untuk environment variable ini juga kita masih gunakan default kemudian untuk device nah disini kita bisa pilih Windows versinya guys Windows 7 kita gunakan Windows 10 aja kali ya kita gunakan Windows 10 aja kita jangan gunakan Windows 11 nanti kita sesuaikan aja kalau gamenya terbaru dan membutuhkan direct lebih tinggi kita gunakan Windows 11 kita gunakan Windows 10 dulu aja ininya sesuai dengan yang tadi ya intermediate untuk box 64 presetnya guys Oke nah sampai sini benar-benar jelas ya dan disini teman-teman yang ini kita bisa aktifkan juga yang profesor prosesor affinity nya ini 32bit aplikasi Nah kita kan pasti rata-rata aplikasinya 64bit ya jadi ya ini kita nggak usah aktifkan dulu aja kita fokus yang paling atas aja for processor affinity yang ini kita puluh sampai 7 CPU Oke kalau sudah langsung kita Oh sorry kalau sudah tinggal langsung aja checklist boom nah teman-teman seperti ini Oke langsung aja teman-teman teman-teman disini kita coba masuk ke dalam bin latornya kita lihat ya starting up apakah dia force loss atau masuk Oke dia ternyata masuk guys dan disini dia tampilannya drag ya karena tadi kita pilih drag nggak like kalau like itu nanti dia putih guys seperti itu ya Nah kemudian hal yang pentingnya disini sebelum teman-teman nanti mainin game jangan lupa guys teman-teman harus install dulu ya visual basicnya Nah kita coba lihat dulu teman-teman di sini di bagian star kayak di bagian bawah sini ada star Nah kita klik Nah di sini ada program ini ada jet jip juga di sini ada ya jadi kita bisa ekstrak file di sini kemudian juga ada games di sini ya bawaan ada one main kemudian notpad ada wordpad ya ini bisa gunakan kita untuk mengetik dan lainnya sistem tools di sini ada when mono installer win get co-installer ada win configuration juga ada test 3d ada tax manager register editor komputer ada comment prop ya teman-teman atau cmd di sini kemudian di kontrol panel nah di kontrol panel disini ada game controller khusus guys kemudian juga disini ada adremoc program ya atau mau uninstall program di sini Nah teman-teman disini kita coba lihat ya di game controller dulu nih ya kita coba klik game controller nah dia tampilannya seperti ini ya Jadi kalau misalkan nanti kedeteksi pakai stick ataupun keyboard dan lainnya dia akan kedeteksi di sini teman-teman seperti itu ya Oke nah disini kita akan install terlebih dahulu untuk visual c-nya nah visual c-nya saya sudah sertakan di deskripsi jadi teman-teman nanti install semua visual c-nya Oke biar nanti performa di game game itu stabil dan lancar ya biasanya visual c-nya memang salah satu syarat untuk mainin game di Windows gitu ya teman-teman ya Oke nah saya coba perlihatkan ini setelah semuanya terinstall nah usahakan semuanya diinstal ya ini yang 6 yang 64 dan juga x32 diinstal aja guys nanti prosesnya seperti ini tuh ini cepet banget ya di Poco F6 nah ya teman-teman langsung sukses nah oke selanjutnya jangan lupa yang kali 64 nya ya Nah kali 64 nya tinggal double klik aja seperti ini kemudian langsung saja install nanti nah ini checklist ya agree Oke kemudian langsung aja install Oke nah seperti ini semuanya diinstal ya temen-temen visual di 2015-2022 Oke kalau udah tinggal close aja dan langsung aja nanti kita coba kita tes masuk ke dalam gameplay dari Resident Evil 5 dulu guys ya kita lihat lancar enggak nih kalau kita gunakan settingan defaultnya Oke Oke disini kita langsung saja masuk ke dalam gamenya nih ya Resident Evil 5 guys ya Nah kita coba lihat teman di sini aktifkan untuk virtual kontrolnya langsung aja ke virtual gamepad nah ini dia teman-teman kita bisa langsung aja kita seperti ini ya Nah ini dia lancar teman-teman guys masuk di sini ya tuh teman-teman kita klik Nah di sini kita langsung aja cek di benchmarknya ya Nah ini untuk pengujian winlator guys Nah langsung aja kita ke sini guys ada benchmark ya Nah ini ada benchmark untuk sistem settingnya teman bisa dilihat Oke untuk settingannya dia seperti ini ya Nah Hai semua tuh ini yang ini kita op-opkan aja untuk frame rate-nya kita unlock it aja guys jadi dia ke maksimal nanti kita back langsung di sini kita coba lihat teman-teman ke benchmark ya Nah di sini kita pakai variable benchmark dulu aja kita klik ini kita hilangkan dulu ya teman-teman untuk input kontrolnya kita non aja disable dulu Nah kita lihat teman-teman di sini untuk rata-rata fps-nya nanti berapa Oke dan teman-teman bisa lihat di sini fps-nya bisa tembus sampai 65 ya 62 Nah di sini kita gunakan tadi NVIDIA GPS 4MX 460 ya kemudian di sini kita gunakan Direct 9.0 nah nanti kita coba gunakan juga Direct 10 gimana teman-teman apakah bisa lancar atau tidak lihat ini bisa lancar kayak gini di Poco F6 guys lihat-lihat sampai 70 fps 66 fps Oke kita lihat teman-teman ya ini sama aja nanti kayak gameplay sebenarnya karena ini nguji benchmarknya lihat detail dari grafiknya Wah luar biasa ya guys ya teman-teman bisa lihat paling ini dia ngedrop ke 38 37 ini posisi lagi rame gini ya naik lagi ke 60 teman-teman kita lihat nah ya Wih mantep ya ini ya grafiknya ya di Poco F6 ya Oke kita lihat teman-teman kemudian untuk suara ya input audionya juga enggak ada yang apa namanya yang ngebak gitu guys enggak sekarang kita lihat ini pas gameplaynya dia loading teman-teman nah ini pas gameplay dapat di 2733 dan masih nyaman ya Oke 19 Oke kalau pingin lebih lancar lagi sih memang di sini kita bisa ubah resolusinya jangan di 1020 80 ya 1080 kita gunakan yang divo aja di 1042 aja nah oke teman-teman masih 30 fps masih bisa mainlah masih lumayan guys dengan kualitas grafik seperti ini Oke ya ini di direct 9.0 tuh oke teman-teman ya nah itu teman-teman sekarang disini kita coba face di direct 10 nya gimana bisa jalan atau tidak di direct 10 nya oke nah teman-teman disini kita coba untuk di direct 10 ya nah karena saya tidak setting untuk di bagian scene nya guys ya Nah jadi di XPK ini sangat berpengaruh ke direct nah jadi disini untuk direct 10 kita gunakan versi 1.10.3 ini kalau nggak salah direct 10 direct 11 ya Nah pakai ini ya oke kemudian teman-teman disini juga bisa di aktifkan yang turnip Adreno nya ini sebenarnya bisa kita tambahin guys ya yang paling baru nah kita coba gunakan yang 24.1 aja yang default awal karena saya pakai 24.3 ini grafiknya ngebuk guys jadi ada hitam-hitam gitu ya kita gunakan yang ini teman-teman ya langsung kita oke dan langsung aja teman-teman disini checklist dan kita langsung masuk lagi ke dalam ventilator nya dan nanti kita langsung saja masuk ke benchmark dari Residen EP5 teman-teman ya dengan menggunakan direct 10 kita coba lihat guys nah teman-teman disini kita lihat ini adalah benchmark ya benchmark di direct 10.0 fps bisa sampai 40 36 barusan sampai 60 paling tinggi nah setelah kita tadi setting di awal guys kita ubah di XPK kemudian kita ubah juga di turnip nya dia grafiknya nggak ngebuk sekarang guys nah ini sebelumnya ini hitam ya Nah ini sekarang sudah bagus grafiknya fps di sini bisa di 44,543 teman-teman bisa dilihat di sini ya Nah ini kalau menurut saya sih worth it ya mau pakai yang direct 10 atau direct 9 juga oke cuman yaitu kalau misalkan teman-teman pakai direct 10 itu kita harus atur dulu guys ya settingannya untuk di di XPK nya inget tuh ya bagi yang banyak yang komen bang punya saya bermasa dengan direct nya Nah itu atur di bagian di XPK nya guys lihat grafiknya lebih mantep ini ya tuh 3841 kita lihat di gameplaynya nih seperti apa ya ketika kita main ya tadi tuh di direct 9 sampai di 20-an fps apakah di ini bisa lebih tinggi fpsnya kita lihat teman-teman Oke kita lihat gimana ini masih loading Oke dia dapat 32 322 oke masih oke ya jadi mirip-mirip dengan direct 9 guys tapi sepertinya lebih lancar di direct 9 ya direct 10 agak berat dan memang semakin tinggi directnya itu semakin berat gamenya guys grafiknya semakin bagus gitu ya Nah gitu teman-teman Oke kita cukup aja ya kita cukup dulu aja temen-temen kita lihat aja ini kita langsung aja aktifin lagi kontrolnya kita gunakan virtual gamepad dan langsung aja kita skip kita lihat di sini teman-teman ya cuman sebentar aja dia ratingnya B ya 37,9 tapi bisa lihat di sini direct 10 nah ini ya resolusinya 1280 kali 720 kalau ini kita turunkan ini bisa lebih tinggi fps-nya guys nah ya coba turunkan aja kalau misalkan teman-teman disini ingin lebih lancar nih untuk resolusinya tapi ya itu grafiknya akan menurun guys ya nah ini box 64 on unkenau ya ini teman-teman ya CPU nya 3GHz mantap cuy ini ya Poco F6 ya Oke teman-teman seperti itu aja ya untuk tes ataupun review untuk winlator versi terbaru 9.0 ini secara default di Resign FP5 ini mantep banget guys ya performanya udah oke di resolusi 1280 kali 720 atau HD guys mantep ya Oke itu aja semoga ini bisa sebagai informasi buat teman-teman ya jadi simak tutorialnya dari awal sampai akhir biar teman-teman bisa main game nya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap